Nah, jadi untuk mempersiapkan file yang akan di-upload ke brand crowd Jadi kita buat lombar kerja atau workspace-nya dulu Dengan ukuran 325x260 Jadi semua dalam satuan pixel Terus orientasinya landscape Terus color mode-nya itu CMYK Lalu kita create Nah, nanti logonya tinggal diletakkan di sini Ini contohnya ada satu logo Kemudian, kalau kesulitan membuat file-nya atau takut ditolak ukurannya tidak tepat Nah, jadi kita sudah siapkan Nih, jadi ada 4 file Itu ada file AI Corel Draw EPS Terus Photoshop Jadi, sudah sesuai dengan ukuran 325x260 tadi Nah, nanti tinggal masukkan ke sini Jadi, ini contohnya Nah, jadi ini tinggal kita hapus Jadi, pastikan logonya itu berada di warna putih Terus, kemudian kalau ada font-nya Jadi, nanti di outline Terus, export-nya GPG atau PNG Maximum quality Terus, EPS-nya Export-nya CMYK version Jadi, ini saya delete Dan saya paste Nah, untuk mulai mengekspor file-nya Kita klik menu file Lalu, kita pilih save as Lalu, kita klik Di sini untuk namanya Kita ganti aja Nih, host flip Jadi, file-nya itu EPS Nah, lalu kita Use artboard Lalu, save Nah, ini dipastikan versi paling terbaru Kemudian, centang CMYK-nya Lalu, oke Nah, untuk mengekspor menjadi JPEG atau PNG Jadi, untuk ekspornya jadi JPEG atau PNG Tidak melalui yang ini Tapi, kita pilih save for web Jadi, disini banyak kesalahan Bahwa kita itu tidak Asal ekspor langsung Desainnya Export as PNG Tidak Tapi, pilihannya itu Save for web Jadi, disini kita pastikan Formatnya Formatnya JPEG Optimize Terus Pastikan ukurannya Cukup di-check Kemudian Setelah semua oke Kita tinggal klik Dengan nama yang Sama dengan yang tadi Lalu, kita Save Nah, itu sudah selesai Nah, ini Jadi, ini yang kita hapus Terus, ini kita ubah Namanya sama dengan Yang ini Selamat menikmati Selamat menikmati